Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini atau info PKH hari ini yaitu ada 3 informasi penting terkait bantuan PKH dan BPNT dan juga bantuan PBI dan juga bantuan KIP dan termasuk informasi bantuan langsung paket sembako dari pemerintah bagi para KPMPKH dan BPNT dan masyarakat pada umumnya nah kira-kira ada 3 informasi penting apa bagi para KPMPKH dan BPNT mari kita simak informasi ini supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPMPKH dan BPNT bahwasannya nah disini ada 3 informasi penting bagi para penerima manfaat PKH maupun BPNT mengenai soal bantuan PIP atau program Indonesia Pintar dan juga bantuan PBI BPJS Kesehatan dan juga bantuan paket sembako bagi masyarakat baik informasi yang pertama dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau hut bayangkara ke-76 ataupun ulang tahun kepolisian negara Republik Indonesia nah ini pihak Polri kembali akan membagikan paket sembako kepada masyarakat yang tidak mampu seperti yang berprofesi sebagai nelayan pedagang kaki lima, petani dan sebagainya nah nantinya ribuan paket sembako ini akan dibagikan bagi daerah-daerah di Indonesia terutama bagi masyarakat yang tidak mampu nah bagi KPM PKH dan BPNT ini juga boleh mendapatkan bantuan ini akan tetapi biasanya bantuan ini dibagikan kepada masyarakat yang memiliki profesi pedagang kaki lima petani ataupun nelayan dan juga buruh yang terkena PHK nah paket sembako tersebut ini berisi bantuan seperti beras, minyak goreng, telur dan sebagainya ada juga paket sembako itu yang berisi gula pasir teh, minyak goreng, nih, saus dan beras yang bekerja sama dengan bank BNI, BRI dan bank mandiri yang dibagikan secara simbolis oleh Brigjen Polisi Dr. Sosila Tuguh Raharjo kepada perwakilan masyarakat pedagang kaki lima nah bagi para KPM PKH atau BPNT ini juga boleh mendapatkan bantuan ini akan tetapi biasanya bantuan ini diberikan kepada para petani atau pedagang ataupun nelayan jadi apabila ada KPM yang mendapatkannya itu jangan ditolak jika nanti ada KPM PKH maupun BPNT yang mendapatkan bantuan dari Polri ini itu boleh diterima kemudian informasi penting selanjutnya bagi KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah dan terdaftar sebagai penerima bantuan PIP dan juga bagi KPM yang sudah aktifasi rekening pada beberapa bulan yang lalu tetapi sampai hari ini belum cair juga bantuan PIP-nya nah bagi KPM yang memiliki anak di tingkat SD ini bisa langsung berkoordinasi dengan pihak sekolahnya ataupun cek di tautan atau link pip.camdikbud.go.id apakah sudah tersalurkan atau belum bantuan PIP-nya sebab pada saat ini bantuan PIP di tahun 2022 di akhir bulan Juni ini sudah kembali dicairkan kepada warga ataupun masyarakat ataupun kepada para penerima manfaat nah ini dikarenakan bantuan PIP itu cairnya secara bertahap maka tentu ada daerah yang sudah selesai penyalurannya dan ada yang belum cair atau bahkan masih sedikit daerah yang cair untuk bantuan PIP di tahun 2022 ini nah jadi diingat bagi anak para KPM PKH atau BPNT yang namanya itu masuk ke dalam SK pemberian dan belum juga menerima dana PIP untuk tahun 2022 ini silahkan dicek secara berkala ke ATM terdekat ataupun dicek ke kantor bank penyalur seperti ke bank BRI untuk yang masih menggunakan buku rekening simple nah jadi untuk yang cair sampai hari ini adalah bukan yang sudah cair di tahun 2022 kemarin akan tetapi ini bagi yang belum cair bantuan PIP-nya nah jadi silahkan untuk para KPM PKH maupun BPNT yang memiliki anak sekolah di tingkat SD, SMP ataupun SMA atau SMK dan mendapatkan bantuan PIP segera dicek apakah sudah ada saldo masuk atau belum khususnya ini bagi yang belum cair di tahun 2022 ini nah itu adalah informasi yang kedua kemudian kita lanjut informasi penting yang ketiga untuk masalah bantuan PBI atau bantuan BPJS Kesehatan atau kartu KIS jadi mulai bulan Juli tahun 2022 besok ini pihak pemerintah akan menghapus kelas perawatan di rumah sakit jadi nantinya tidak ada lagi kelas 1 kelas 2 ataupun kelas 3 jadi semuanya nanti ruang rawatnya itu sama tidak memakai kelas lagi akan tetapi ini masih dilakukan secara bertahap ya dan baru akan di uji coba di 18 rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah di seluruh daerah di Indonesia nah untuk nama rumah sakit serta daerahnya saat ini masih dalam proses penyesuaian jadi tunggu informasi selanjutnya dan nanti ini berlaku untuk seluruh pasien yang memiliki kartu KIS baik itu dari PBI ataupun dari iuran yang berbayar secara mandiri nah kemudian ada informasi penting juga di tanggal 14 Juni sampai 30 Juni tahun 2022 ini khususnya bagi para KPM PKH maupun BPNT yang mendapatkan bantuan KIS PBI atau Kartu Indonesia Sehat nah perlu diketahui bagi para KPM bahwa untuk memperbarui atau update verifikasi BNBA status kelayakan peserta bansas PBI itu dilakukan pada bulan Juni tahun 2022 ini atau tepatnya di tanggal 14 Juni sampai tanggal 30 Juni tahun 2022 ini baik untuk KPM PKH maupun BPNT serta bantuan PBI dimana update data BNBA untuk verifikasi kelayakan ini dilakukan oleh operator daerah setempat melalui aplikasi 6NG oleh operator 6NG di kantor desa atau kelurahan nah kemudian nanti di tanggal 30 Juni tahun 2022 merupakan batas terakhir untuk mengaktifasi rekening simple PIP khususnya untuk para KPM PKH maupun BPNT yang anaknya itu masuk ke dalam SK nominasi penerima bantuan KIP nah jadi untuk yang anaknya itu terdaftar sebagai penerima bantuan PIP ini harap segera berkoordinasi dengan pihak sekolahnya masing-masing untuk segera melakukan aktifasi rekening ke Bank Himbara dan jika nanti sampai di tanggal 30 Juni tahun 2022 tidak juga melakukan proses aktifasi rekening untuk simpanan pelajar PIP maka nanti akan hangus bantuan PIP atau akan dikeluarkan dari penerima bantuan PIP nah maka dari itu untuk siswa yang masuk ke dalam SK nominasi bantuan PIP di tahun 2022 ini segera lakukan proses aktifasi rekening caranya silahkan berkoordinasi dengan pihak sekolah ataupun guru ataupun operatornya masing-masing agar nanti dibuatkan surat keterangan ataupun surat pengantar untuk melakukan proses aktifasi rekening ke Bank Penyalur seperti Bank BRI atau Bank BNI nah untuk jenjang SD itu ke Bank BRI kemudian untuk jenjang SMA itu aktifasi rekeningnya ke Bank BNI nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati